Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di channel Umi Zedan Kitchen hari ini Umi mau masak perengkes iwak layang atau pepes ya sebelum kita lanjutkan videonya cara buatnya silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video kami yang lainnya nah ini aku sudah siapkan bahan-bahannya ini masakan rumahan sehat enak ya gampang banget bikinnya bumbunya juga gampang dan nanti kita akan racik-racik semuanya ya teman-teman ini aku sudah sediakan setengah kilo ikan layang atau iwak layang atau ikan apa saja ya kalau teman-teman ada kemudian kemangi satu ikat kemudian ini bumbu-bumbunya aku pakai empat putir tomat kemudian ada cabe rawit sesuai selera ya ini ada jahe kunyit dan lengkuas daun jeruk kemudian bawang putih lima siung terus kemudian bawang merah 12 butir dan ini juga ada kemiri dan ketumbar ini semuanya akan kita blender bumbunya ya kecuali tomat nanti akan diiris-iris dan ini daun pisang sama tusuk kiki untuk mincu nantinya nah ini akan kita langsung saja kita akan buat bumbu-bumbunya ini kita masukkan semuanya kemiri ketumbar ya dimasukkan kemudian ini ada cabe rawit cabe rawit teman-teman sesuka selera ya boleh pakai cabe setan ataupun mau pakai cabe merah atau mau di dirajang-rajang juga silakan sesuai dengan suka pedesnya semana ya ini jadi mau pakai cabe apa aja terserah kemudian ini aku akan potong-potong dulu laosnya biar nanti kalau di blender itu dia bisa halus jadi enggak ada yang tersisa masih masih kasar ini ada kunyit kunyitnya pakai dua ruas ya biar untuk ngilangin amisnya jadi kunyit ini nah ini ada jahe juga jahe juga untuk mengulangi merung apa mengurangi amis ikan dan ini bawang merahnya aku pakai 12 butir Oh ya teman-teman ini semua sudah dicuci bersih ya jadi teman-teman kalau mau masak memasak sayur atau apa saja bumbunya supaya dicuci bersih ya jangan sampai tidak dicuci bawang merah bawang putih cabe semua bumbu ya itu harus dicuci terlebih dahulu ini bawang putihnya juga aku potong-potong kenapa aku potong ini biar nanti begitu di blender semuanya halus merata enggak ada yang masih nyelip-nyelip masih biji-bijiannya nah kemudian ini daun jeruknya aku pakai tiga lembar ini jadi banyak karena tadi dipotong-potong ya karena kalau jeruk daun jeruk kayak gini kan bentuknya kayak angka 8 jadi ini aku pakai tiga lembar saja aku buang dulu apa namanya itu tulang daunnya ya kemudian aku masukkan blender nah ini akan kita beli enggak usah ditambah air ataupun minyak ya teman-teman ya karena kalau pepes itu tanpa minyak jadi ini sehat pepes enggak pakai minyak nah ini udah di blender ini jadinya seperti ini nah langsung aja kita akan potong-potong tomatnya tomatnya dipotong kecil-kecil saja nanti akan kita campur-campur dengan bumbu-bumbu tadi ya ini pakai empat butir ya kalau cabainya lebih banyak ya tomatnya bisa ditambah lagi jadi nanti bubunya lebih apa lebih medok lagi ya nah segini ini kita potong semuanya ya seperti ini ya kotak-kotak kecil-kecil nah sekarang kita akan bumbui ikan ini dengan bumbu blender yang kita buat tadi seperti ini ya kita aduk campur semuanya oh ya teman-teman bumbu yang paling pokok jangan lupa garam ya ini pakai satu sendok teh kemudian setengah sendok teh juga gula pasir dan kemudian roiko ya nah ini aku aduk-aduk seperti ini sampai rata kemanginya tidak usah dimasukkan ke sini ya teman-teman kemanginya nanti buat alas di dalam daun pisang sama buat nutupin bagian atas ikannya ini diaduk-aduk terus ya seperti ini ya kalau teman-teman susah untuk ngoreksi raksa silakan teman-teman taruh di wadah yang besar kemudian bumbunya diaduk-aduk dulu baru kemudian masuk ikannya ya itu juga nggak papa biar asin gurinya bisa ketahuan nah ini langsung saja kita tata daun pisangnya kalau bisa pakai yang lebih lebar ya jadi nggak perlu nyambung ya teman-teman ini tadi aku sambung karena kayaknya kekecilan nggak muat ikannya jadi di ukuran-ukurannya harus panjang dan lebar daun pisangnya nah jadi nanti buat nutupnya juga gampang nah ini atasnya kasih kemangi lagi nah kemudian kita gulung nah ini kalau bisa daun pisangnya lebih panjang lebih lebar lagi ya jadi nanti bisa digulung pepesnya jadi nggak gua terbocor waktu di kukus nanti nah ini dipincuk seperti ini ya dibungkus seperti ini nah ujungnya juga ini kalau daunnya lebar enak banget bungkusnya teman-teman ya jadi digulung nanti ya nah seperti ini ya nah ini udah jadi silakan dilanjutkan nah ini sudah jadi pepesannya mau di kukus dulu nah ini kita siapkan kukusannya biarkan sampai mendidih dulu airnya baru kita masukkan ya disusun yang rata seperti ini ya teman-teman ya kemudian kita kukus selama kurang lebih 25 menit ya kita tutup kita tunggu selama 25 menit ya teman-teman ini udah mateng ya udah siap kita ini enaknya makan pepes gini pakai sayur bening ya teman-teman sayur bening ini juga bumbunya cuman bumbu godok aja nggak ada yang digoreng dan jangan lupa ditambahkan dengan daun kemangi di sayur beningnya ini akan menambah aroma cita rasa yang enak nah kita coba ya Bismillah enak banget seger cocok buat menu buka puasa atau menu makan siang ini seger banget sayur bening sama pepesan pedas manis asin nyatu banget ini aku pakai sayur beningnya widi mantap enak banget teman-teman nah ini selamat mencoba teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya like comment share nya jangan lupa terima kasih assalamualaikum assalamualaikum sub indo by broth3rmax toko